Intro Hari ini, sudah hadir para sumber kita dari Palang Dara Indonesia Dan di depan ini sudah hadir para yang satu kegantan, yang satu cantik, masih pada muda juga Ini Pak Orator, atau kebawah, intinya Si Leksolnya gak kebawah ya, kalau ini kekencangan, Pak Jadi gak bingung-ingungeran ya Ada Dr. Visti, ini kepala budak pelayanan darah Saya Dr. Visti Ini suaranya juga mertul lagi ya Dan juga ada Dr. Riki Kita ketemu lagi, waktu itu kita ketemu di kantor, Pak Yeni langsung kan Hari ini ketemunya langsung di kantor, Pak Yeni, Riki Dr. Riki ini adalah kepala Uni Transfusi Darah, daerah Kabupaten Supaya Bumi Dan hadir hari ini, itu dari Palang Dara Indonesia Harapnya, Pak Yeni pengen ngobrol sama Dr. Visti Karena kalau sama Dr. Visti itu sudah pernah ngobrol dong Jadi kayaknya sudah, eh, nanti dulu Nanti dulu, harus dukisi dulu Nah yang saya tanya nih, dokter Kalau PMP, sebenarnya orang sudah pasti paham ya Kalau PMP itu pasti berbau dengan kegiatan donor darah, gitu kan ya Tapi kalau untuk rangkaian yang dijadi, Kabupaten Supaya Bumi ke-153 ini Peran PMP itu sendiri dalam rangkaian HGKS itu apa? Nantang-nantang ini tuh sebenarnya seperti Memang tahun-tahun lu justru cekladi kegiatannya Jadi pertama tuh, kita menjadi tim medis di dalam rangkaian kegiatan donor di Ceklabumi ya Jadi kan bisa jadi tim kesehatan pada saat puring ataupun pada saat kegiatan-kegiatan Nah yang kedua adalah yang special Kalau kemarin belum ada, itu ada kegiatan donor daerah Jadi kan ya rencananya tanggal 14 Agustus akan diadakan kegiatan donor daerah Karena penggiatannya dipreapi dengan target darahnya nih sesuai dengan hari janinya yaitu 153 tahun daerah Ah cantik gitu ya, jadi sesuai dengan angka tahun kita di hari janji tahun ini, gitu kan ya Jadi targetnya pun 153 tahun daerah Betul Berarti kalau kegiatannya di 14 Agustus, awal-awal kegiatan berarti ya? Di awal rangkaian? Betul, masih dalam awal rangkaian Nah luar biasa, untuk target dari si peserta yang mau mendonalkan ya? Siapa aja? Kasarannya siapa? Kasarannya sebetulnya ada beberapa ya Dari hubungan dari organisasi, ada darmah wanita, ada pkk, court free, court me, promosi dan masyarakat memang juga boleh hadir langsung di tangan panggiatannya Apa ini berarti ya? Jadi gak terpatok OPD atau reng-rengannya nggak ya? Betul, boleh sebetul saja Dalam angka mendonalkan juga ya Maksudnya dalam beberapa hari jadi ini Jadi kita tidak hanya kegiatan apa Kita juga terlalu ada kegiatan sosialnya gitu Yang kita memberi dengan memberi daerah kita Atau maksudnya juga kita memberi kepada pasien-pasien yang butuh Betul, betul, betul Karena memang kalau donor itu masuk ke dalam kegiatan sosial juga ya dok ya Betul Tapi, mungkin jadi pertanyaan masyarakat Takutnya sih donor juga Biasanya kan orang itu takutnya jarum ya Jadi orang itu pikirin Aduh jarumnya besar udah takut Karena kayaknya kita tuh setiap ke dokter ya Oh saya aja pasien-pasien itu Anak itu kalau kita udah lihat kita dokter ya udah nangis dulu Gara-gara-gara Oh saya ngerti-ngerti-ngerti disuntik gitu kan Jadi ibaratnya mungkin si trauma-trauma yang sikit cio tuh pabawa sampai udah gede gitu ya Takut jarum-takut jarum padahal sebetulnya Dia kan kalau disakit dibandingin disuntikin pus gitu Misalnya dikasihkan pus Karena kan sistemnya itu kan kita disuntik Lalu kaliran darah itu akan mengalir sendiri ke dalam kantung darah Jadi kan kalau disuntik kan ada obat yang dimasukkan Jadi rasa-rasa kayak keren kelas satu lagi gitu ya Tapi kalau donor darah ya udah dimasukkan diri Dan akan ditambah rasa bahagia ketika kita bisa memberi kepada orang Jadi insya Allah sih rasa jaring itu akan hilang Tentangnya dengan rasa kebahagiaan yang kita kasih buat orang Betul-betul-betul Jadi kayak kita tuh kalau misalkan memang tidak bisa memberi yang besar Minimal adik yang ada diri kita itu darah Iya bener Dan sakitnya juga kayaknya lebih sakit putus cinta ya emang ya Dari pakai disuntik kan Kalau putus cinta berhari-hari Kalau misalkan disuntik nggak nyampe Cuma kalornya doang Habis itu kan nggak sakit lain Langsung sakitnya kan langsung hilang Beda kalau patah hati kan ya Kalau untuk dari efek samping dari si donornya sendiri Kalau perempuan mungkin mikirnya takutnya jadi lemas badan Atau mungkin badannya jadi disedot garat atau habis Dan mikirnya Atau sebenernya gimana sih efek samping dari donor darah itu? Ya sebenernya kalau efek sampingnya itu sebenernya apa-apa minimal ya Kalau misalnya paling ada efek samping itu biasanya kan ada memar Jadi kayak macam Kalau kita sebutnya hemat kom Jadi agak ada tepung makan sedikit di sisa buka ceruknya Bisa juga kalau yang agak pusing mungkin ada awal-awal pusing Ada muang atau kadang ada yang muntah Tapi ini kalau pada orang-orang yang biasanya di awal udah takut duluan Akibatnya udah otaknya udah ngerisah dan bisa jadi muang gitu ya Nah tapi biasanya rata-rata sih efek samping ini sebutnya minimal Mungkin di awal-awal memang ada rasa lemas ya wajar aja Karena kan ada daerah yang gaya-gaya Tapi kalau untuk orang yang udah biasa dalam Maren-maren dia kayak rasa Aduh ini berat nih badannya Kalau ada donor itu paling jadi ringan gitu Jadi makanya sebenernya kelebihannya lebih banyak dibandingkan efek sampingnya Oh gitu Jadi lebih banyak hal positifnya juga yang terlalu Jadi kadang kalau orang udah donor itu rasanya ringan banget ya Kayaknya udah waktunya donor deh udah layak badan kita gitu Kalau udah donor, ih enaknya nyaman gitu, ringan gitu Orang-orang sudah gampangnya atas donornya Oh gitu Karena sakit udah biasanya jadi si badan itu kayak enak gitu Tapi ada standar gak dari orang itu Misalkan dia bisa donor itu sebulan cukup sekali Atau ada patokan-patokan? Patokannya sebenernya dalam kita 2 bulan sekali udah boleh donor Tapi kalau buat laki-laki itu bisa sampai 6 hari dalam 1 tahun Kalau perempuan itu 4 hari dalam 1 tahun Perbedaannya di situ Ya wah luar biasa Jadi ternyata donor darah itu bukan hal yang menyakitkan Dan juga bukan hal yang menakutkan lah ya sebenernya ya Dr. Ricky, kalau misalkan pengen donor Ada syarat-syarat dari usia, dari segi berat badan Atau syarat-syarat tertentu gak sih sebenernya? Iya tentu ada Kita kan sesuai dengan standar kesehatan Untuk mendapat menonorkan darah Itu pasti yang sudah berumur 17 tahun Karena konfungsi darah yang di umur 17 itu sudah bisa diambil sebagai donor Pasti ada umur harus minimal 17 tahun Dan donor pertama maksimal 65 tahun Tapi kalau sudah ada donor rutin yang lebih dari 65 tahun pun boleh Tapi kalau donor pertama maksimal ya di 65 tahun Juga kita punya standar ya pasti ya harus memenuhi standar-standar kesehatan Ya kalau Biasanya itu HP Itu yang komponen utama yang akan didonorkan Itu juga harus cukup kan Bukan harus cukup saja tapi cukup untuk didonorkan Karena ada HP yang cukup untuk dirinya sendiri Tapi belum cukup untuk bisa donodorkan Itu pasti kita cek semua Mulai dari tensi darah harus cukup dan tidak boleh terlalu tinggi Berat badan juga minimal itu 45 kg Kalau berat badan belum cukup juga belum bisa donodorkan Jadi pasti kita pastikan bahwa Si bedodorkan ini kita seleksi Kita periksa Sesuai dengan standar kesehatan yang diperlukan untuk menjadi bedodorkan darah Betul sekali Nah ini yang harus diketahui sama masyarakat Ada screening ya dokter ya? Sebelum diambil darahnya itu ada screening dulu Tidak selesai tamerah saya orang saya Kalau kalian datang ke PMI langsung disedot darahnya enggak Beda kayaknya kalau kamu nyamk tidak disedot Tapi kalau proses donodorkan itu memang ada screening dulu Ada pemeriksaannya dulu Kalau misalkan ibu kamu juga berarti tidak boleh ya? Benar, kalau untuk perempuan Terutama itu untuk menstruasi Apalagi menstruasi yang hari-hari pertama Ibu hamil Berarti menusui di musuh yang menusui eksklusif Yaitu 0-6 bulan mereka itu belum boleh donodorkan Jadi itu juga di PMI ini untuk masyarakat bisa sekalian screening kesehatan Terutama ya Jadi kalau yang rutin melondorkan itu kan pasti di cek rutin kesehatannya per 2 bulan Jadi gak perlu menunggu sakit, gak perlu menunggu keluhan Dan kita cek semua kesehatannya Itu juga bisa sekalian buat kontrol kesehatan diri sendiri Itu menghitung periksa kraftis Periksa kraftis Periksa kraftis menghitung Dan balik lagi ke Kegiatan donodorkan ini Ditaftar yang hari jadi Nanti regresasi yang harus ditempuh Untuk masyarakat yang baru datang Seperti apa? Nanti dijawab Dokter Regesti ataupun Dokter Riki Selain satu ini Selain satu ini Selain satu ini Kita bisa berkata sebentar Tetap di 9.57 kami ada bersalahan Dokter Riki 9.57 kami ada bersalahan Baik lagi nih Hizu Nandi Tawarannya di talk show spesial Rangkaian Dari Jagi Pelukatan Sukabumi Ke kasus 53 tahun Dengan Nah, sebelum kita hari ini Dari Palanggara Indonesia Ada Dokter Riki Ini Kepala Unit Translursi Darah Dan juga ada Dokter Riki Kepala Kedang Pelayanan Dari Kita lebih keren lagi Pembicaraan kita tadi Yang sempat terpotong Dokter Riki Kalau misalkan registrasi Mau donor darah Itu ada cara-cara tertentu Berarti Misalkan orangnya harus Kalau saya jelas Tapi dari posisi Postur Tuku harus bagus Seperti apa Lalu kalau administrasi Segera apa Registrasinya Berarti Lalu menarik Stangginya Rp375 Gila-gila Pertamaian Kenapa jadi begitu kan Ya, itu Tautoknya Sebenarnya Yang terjadi Kepala Riki sudah seperti Jika Tau Riki Jadi umur di atas 17 tahun Berat berada di atas 45 tahun Kalau tinggi Sebenarnya beratnya Beratnya di atas 45 tahun Terus yang ketiga, nanti dia lagi sehat, tapi tidak akan dilakukan oleh publik antara daerah Yang penting, tansinya itu, kalau kan tansi itu ada dua, ada sistol dan diastol Sistol itu misalnya gini, ada orang yang diastasi 120 ke 80 Nah, sistol itu kataksinya tadi 120, ya diastol itu mendapatkan kilpun Nah, kalau buat donor, boleh, tansi 100 ke 160 buat sistol Jadi buat orang yang darah tinggi, boleh juga buat dana, boleh Dengan dia setelah nyatulan, 70-100 Terus nanti juga, dia tidak ada di barat sakit, misalnya Misalnya, sakit jantung, sakit paru, ataupun sakit nyata lipis Dan persiapan lainnya adalah, dia tidak meminum antibiotik ataupun abad pengeceh darah Sebelum pergi kegiatan darah, minimal dua hari Jadi, yang pasti sehat dulu dalam kontek, dia dimakan untuk minum antibiotik Itu berarti sudah pasti dia lagi ada sakit infreksi, ya Jadi intinya, nyata di sehat, gitu Terus nanti, bagaimana sih cara ini kalau kita sudah sampai ke PNI, ngapain Pertama, nanti akan mengisi dulu Namanya, mengisi formulir dalam darah Nanti di situ, kita akan cek list sendiri Kita lagi sehat nggak? Ada kebanyakan, oh iya, kita makan obat? Tidak, gitu Ada pengisian seperti itu, termasuk identitas sendiri Nah, nanti setelah mengisi formulir, baru lah langsung nanti ketemu dokternya Nanti di sana, di cek uang lagi sama dokternya, di cek tensi Ditanya-tanya terkait dengan apa penduduknya sudah tulis dalam formulir tadi Nah, habis kata dokter, oke nih, asesnya nih, tensinya bagus Nah, setelah dia juga mengadap lewat penyakit, lagi sehat, dan makan obat-obatan, oke Kalau sudah asesnya dari situ, langsung selanjutnya adalah cek HB Cek HB itu caranya akan diambil darah sedikit Seperti kita mau cek bulan Jadi, diambil darah sedikit, diberi manis Nanti di situ kita lihat nilainya berapa Kalau dari 12,5 sampai 17, berarti dia hasilnya normal Berarti boleh, maksudnya boleh buat download Tapi kalau di bawah 12,5 atau di atas 17, berarti dia tolak Gak bisa download Nanti, udah, misalnya, oke, HB udah asesnya nih, lanjut ke proses pengambilan darahnya Kalau pengambilan darah itu, berapa lama? Hanya 7 sampai 15 menit saja Ya, atau-apa sih sekitar 10 menit gitu Jadi, habis itu, habis download, udah deh, ngambil bingkisan Oh, dikasih bingkisan deh Iya, sudah bingkisan, ya, sedikit ya, dari penyakit gitu Lalu, dia sudah sudah download Udah deh, habis itu pulang Jadi, prosesnya seperti itu Jadi, gak lama ya Orang yang udah ketakutan di lo, mikirnya setengah jam Di sana-mana Beris ya, darahnya kalau sampai setengah jam, ya Ini tuh hanya 10 menit Oh, gak lama gitu kan ya Dan proses screeningnya pun oleh dokter ya Iya, oleh dokter Kita jangan perlu terlaki-terlaki Nah, itu, jadi memang oleh tenaga bilis Bukan orang-orang yang tidak terlaki Tadi juga Dr. Leslie bilang Kalau ada penyakit, tewas penyakit bawaan, itu gak boleh ya? Penyakit seperti tadi ya, jantung, paru-paru, dan hepatitis Misalnya, HIV yang gitu-gitu, tapi ya Kan nanti ada di pertanyaan dalam Berarti memang pertanyaan untuk penyakit bawaannya ada di dalam kemulia Ya, luar biasa Ternyata memang tidak seseram itu ya, dokter ya Ternyata, apa namanya, dunia darah itu gak semenakutan Menakutkan yang orang-orang pikir gitu ya Tapi kalau misalkan, misalnya ada orang yang masih 7 tahun gitu kan ya Biasanya kan 17 tahun sama sih sekolah ya, doknya Itu boleh memang? Boleh, karena kadang kita dipanggil ke sekolah Buat donor di sekolah Jadi, pokoknya minimal, usia 17 tahun udah boleh donor Ya udah punya HTP kali ya Jadi, nanti kalau misalnya nanti Misalnya yang denger di sini ada dari sekolah Yang pengen adain donor dari sekolah, boleh banget Nanti boleh hubungi dari masyarakat Ya kan, nanti kita jadulkan waktunya tangannya tangan berapa yang pasti siapin dulu nih Anak-anak yang di atas 17 tahun Atau bahkan kita biasanya, kita bikin sosialisasi dulu Sebelum kegiatan donor Jadi, nanti anak-anak kan biasanya kira Oh, takut, takut Iya, kalau cewek-cewek Oh, cewek kan habis sensi Oh, cewek kan habis sensi Padahal nanti, kita biasanya sosialisasi terlebih dahulu Kita pasti tau, ini loh, manfaat-manfaat donor Ini loh, ini cukup ya, tadi lah Dari kan baru tau kalau cuma sebentar Kalau kita udah tau, manfaatnya juga ternyata banyak Kita bikin kita lebih sehat Kita jadi kedeteksi dari tadi Kan kita awal udah cek kesehatan sendiri Jadi, kita bakal tau kita sehat atau enggak Terus yang ketiga Kita juga terhina dari penyakit jantung, stroke, dan penyakit pemuluh darah Terus kita juga, selain lebih sehat, itu juga salah satu manfaat donor Juga mencegah kankau Jadi, benar-benar sih, tidak hanya memberi Tapi juga ada manfaat yang kita rasakan untuk tubuh kita sendiri Ya, betul Jadi, gak cuma bermanfaat untuk orang lain Tapi untuk diri kita pun ada manfaatnya Ada dan positifnya Jadi, jangan patut lagi Ini juga buat aku sendiri Betul, harus-harus mau donor Tapi, kalau misalkan Kalau misalkan Batasan untuk perempuan atau laki-laki itu kan tadi sudah disebutkan Kalau misalkan berhenti, nanti dikasih tau gak sih sama pihak PMI-nya Ini tuh kalian lihat kamu sudah terlalu sering donor Jadi, di sistem itu sudah ada jadwal donor atau belum Jadi, nanti kita lewat di komputer Nanti pas datang, oh iya saya mau donor Misalkan nama saya, oh iya sudah boleh donor, sudah Nanti kita lihat di komputer, oh iya ini sudah waktunya Jadi, di komputer ada tandanya, ya mana ini sudah di komputer donor ya Jadi, memang dari pihak PMI pun diatur ya Intensitasnya gak sesering yang kesuka kita Menang-menang lagi diet Bisa membakar kalori Sebulan 3-4 kali Gitu, enggak ya Enggak ya Kalau misalkan kita yang kelebayannya apa, nanti kita jadi kurang HB-nya, malah jadi kita yang memotong darah Jadi, udah Memang udah secara penelitiannya Itu selama 6 bulan Selama 2 bulan sekali Karena dengan seperti itu, ketika kita Kita mendonorkan daerah, nanti akan terdutup lah Daerah-daerah yang baru Makanya dikasih waktu selama 2 bulan Luar biasa, jadi memang Enggak ini ya, enggak apa namanya Tidak sembarangan dari pihak PMI pun Ngasih sosialisasi dulu Ngasih peringat, tau lah Istilahnya diperingati juga gitu kan ya Jadi, enggak semua kita Ngetah-ngetah lagi ini kan ya Dapatnya aja gitu kan, setiap orangnya Donornya susah enak ya Ternyata memang pihak PMI pun mengatur Menasehati dan juga Pastinya dari pihak PMI orang-orang yang sudah Profesional Jadi, mulai sekarang jangan takut lagi buat donor darah Terakhir, dokter Riki Atau dokter Risa ada yang mau dinamakan sebelum kita Tutup pembicaraan hari ini Tadi mungkin satu aja, nanti biasanya Setelah donor, ketika kita sehat Kita tidak akan ada telfon apa pak Tapi kalau ternyata ada, jadi Darah yang kita donorkan itu akan di cek 4 1 HIV, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis D, dan Cipilis Jadi, kita dengan donor kita gratis ngecek 4 ini Kalau ternyata ada salah satu yang yang reaktif Nanti bakal ada yang ngelpon Ternyata di daerah kita ada salah satu yang reaktif Ternyata di daerah kita ada salah satu yang reaktif Silahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan Jadi, memang dari situ kita jadi tahu Dari kesehatan kita seperti ini Dengan gratis aja Di donor daerah kita jadi tahu 4 H Wah luar biasa Banyak banget berarti memang Sisi positif dari donor daerah Wah luar biasa Selain tadi periksa gratis Dan termasuk ini juga Wah luar biasa Mau lah, yuk kita sama-sama Tahun 14 ya Iya, ditunggu di Toktor PMI Kabupaten Sekarumi ya Di Cibola Cibola betul Terus gedungnya juga baru nih Salah kerja Yang lebih luas Jadi kalian gak akan sepita-pita Langsung datang kesana Tapi kalau selain tahun 14 ini Biasanya setiap hari buka gak, PMI? Kita buka dari setiap hari Buat kegiatan donor daerah Dari jam 8 sampai jam 8 malam Dari 8 pagi sampai 8 malam Jadi setiap hari bisa ya? Setiap hari bisa Kecuali misalnya Tambahin mungkin Kalau ada yang butuh darah Kita buka 24 jam Kalau untuk kelayanan daerah Mungkin kalau untuk kelayanan donor Hanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Wah luar biasa Itu tindanya 24 jam 7 hari PMI selalu ada untuk masyarakat Iya Untuk Dr. Diki Ada keajakan buat masyarakat Yang belum pernah dan masih takut Pelur darah di luar sana? Iya Ketakutan itu akan segera berganti Ketika kita sudah selesai dolar darah Terganti apa? Terganti dengan kesehatan Terganti dengan kebahagiaan Karena kita sudah bisa memberi untuk Orang yang membutuhkan Itu rasanya yang sudah dirasakan Baik saya maupun semua yang sudah mendonorkan darah Itu tidak akan terbanding dengan rasa kebahagiaannya tadi Jadi kalau takut sementara tadi Untuk rasa yang lebih baik Yaitu kebahagiaan untuk berbagi untuk pertama Ya mungkin saya tambahkan Banyak pasien selamat dan hidup Karena Anda mendonorkan darah Maka berikan darahmu Berikan plasmamu Bantu kehidupan Bantu sesama Untuk Sukabumi yang lebih sehat Jangan lupa untuk donor darah Di kegiatan mobil-mobil di unit kami Di sekitar Anda Kami siap diundang Untuk acara-acara donor darah Di tingkat apapun Baik itu pun desa Komunitas Kesamatan Apapun Sekolah juga Gitu ya Kami selalu siap untuk Membuat kegiatan donor darah Di lingkungan Anda Dan Kalaupun Anda ingin Mendonor darah Jangan takut Kami selalu Setiap hari 7 hari dalam seminggu Kita selalu Siap untuk Menerima para Penolor darah Di PEMI Kabupaten Sukabumi Wah Terlihat Jadi PEMI itu Hadir di Tanah Masyarakat Untuk Masyarakat 24 jam 7 hari Terima kasih Dr. Kesti Dan juga Dr. Riki Sudah mengeluarkan Jauh-jauh dari Jemolah ke Pelaguan Gitu kan ya Untuk hadir Memberikan wawasan Dan juga Menguka Masyarakat Tidak seserah Lebih sakit Putus cinta Disuntik Denur darah Sahabat RCL ya Jadi ayo datang Untuk KMI Denurkan darah kalian Bagikan plasma kalian Dan juga ingat Ini tuh bagian dari Kebaikan juga Karena ini Bagian dari Bidang kesosialan juga Sahabat RCL Ya kemanusiaan juga Jadi kalau kita Yang bertugas May June ending Sahabat RCL Kita denur pamit Berserat aku yang bertugas RCL Kami ada bersama Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video